Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali salah satu LED TV Keylet ya, dari brand Samsung dan merupakan seri terbaru keluaran tahun 2024 di seri 50K60DHK. Sekedar info ini merupakan seri terbaru dari Samsung di tahun 2024 ini. Dan seperti biasa di sini, kita akan mereview teman-teman ya, mulai dari segi tampilan dan fitur-fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari Keylet TV Samsung ini. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita review. Tapi sebelum jadi mulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja review teman-teman ya. Oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat nilai dia tampilan Keylet TV Samsung di seri 50K60DHK. Sekedar info ini merupakan seri keluaran tahun 2024 dari brand Samsung yang sudah menggunakan teknologi Keylet TV. Dari segi ukuran layar, TV ini menggunakan ukuran layar 50 inch, teman-teman ya. Di sini kita fitur-fitur ini bisa lihat, dia sudah support dengan teknologi Crystal 4K HDR ya. Oke, kita lanjut. Dan dari segi keluaran, TV ini keluarannya tahun 2024. Dari segi teknologi pun, TV ini sudah menggunakan teknologi Smart TV ya, ciri khas memang dari Samsung. Nah, dari segi tampilan pun, dia sudah menggunakan teknologi tampilan Air Slim. Jadi, tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Baik dari si atas, kiri, dan kanannya sudah full dengan layar. Kita bisa lihat ya, nilai dia tampilan dari TV-nya. Dari si atas, kiri, dan kanannya. Kita bisa lihat. Oke, dan teknologinya di sini, dia sudah menggunakan 100% Color Volume With Quantum Dot HDR ya. Kita bisa lihat, ini dia fitur-fiturnya. Nah, sekarang sih hampir sama dengan seri-seri sebelumnya, teman-teman ya, di seri C. Sekarang dia upgrade ke seri D-nya. Nah, untuk seri ketebalan, kita bisa lihat di sini, ketebalan TV-nya kurang lebih segini. Kita bisa lihat tampilannya. Dari segi bezel, di bagian atas ini dia menggunakan bahan plastik. Dan bagian belakangnya dia menggunakan bahan plastik. Dan menurut saya, ini TV tergolong sangat tipis ya, memang ciri khas dari Samsung. Makanya dia diberikan nama desain Air Slim. Nah, dari segi refresh rate pun, TV dari Samsung ini sudah menggunakan refresh rate kurang lebih di kisaran 50-60Hz. Kita bisa lihat. Nah, untuk garansinya dari TV Samsung ini kurang lebih garansinya setahun ya, garansi resmi dari brand Samsung. Teknologi HDR pun sudah tertanam ya, di tampilan TV kilat Samsung ini. Nah, untuk tampilan kakinya, di bagian bawahnya dia sudah menggunakan model plate seperti ini. Kita bisa lihat, tampilannya kurang lebih seperti ini. Bahannya sendiri dia menggunakan bahan plastik. Dan tampilannya lebih mewah kan, teman-teman ya. Kakinya dibuat satu seperti ini. Jadi, kalau kalian kuisikan bracket, TV ini sangat sayang sekali ya. Karena tampilan kakinya pun sudah cukup oke sekali. Nah, untuk tombol power, dia ada di bagian sudut pojok kanan ya. Ini pas di bawah label Samsung-nya ini. Jadi, kalian bisa mematikan dan menghidupkan TV ini secara manual menggunakan tombol power di bagian bawah ini. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Jadi, pilihannya ada tombol power, ada untuk pergantian channel, dan volumenya. Ada input juga, ada di sini diberikan nama sumber. Oke, itu dia dari bagian depan TV-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari TV kilat Samsung ini. Oke, tampilan belakang dari TV Samsung ini kurang lebih seperti ini. Bisa lihat tampilannya seperti ini. Dan untuk kabel power-nya di sini sudah plug-in play ya. Posi kaki-nya seperti itu. Dan untuk input-nya, di sini kita bisa cek kelengkapan input. Yang pertama itu ada dua port untuk USB, satu port untuk kabel LAN, dua port untuk kabel HDMI. Di sini juga ada kabel HDMI, tetapi ada tiga port HDMI, ada kabel optikal, dan ada kabel antena yang sudah support dengan siaran TV digital. Nah, di sini kita bisa cek juga, untuk konsumsi listriknya kurang lebih TV dari Samsung ini di kisaran 145 Watt. Jadi, lumayan banget ya, hemat. Dan tampilannya pun juga lumayan hemat tempat. Listrik hemat, hemat tempat pula ya. Oke, itu dia tampilan belakangnya. Sekarang kita akan spill dari segi tampilan remote-nya. Nah, oke, di tampilan remote kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat, dia sudah menggunakan remote solar ya. Bisa lihat seperti ini, dan bisa di charge. Tampilannya pun sangat kecil. Sangat mudah digenggam. Kita bisa lihat di sini. Tidak terdapat nomor-nomor, tampilannya sangat simple. Di sini sudah hanya ada tombol power, settingan, voice. Kepalitas suara sudah bisa juga activate, teman-teman ya. Menggunakan Google Assistant-nya. Di sini ada cursor, naik turun dan enter. Ada tombol back, home, volume, dan pergantian channel. Di sini kurang lebih ada 4 aplikasi. Menderi browser, Prime Video, Disney Plus All Star, dan Netflix. Oke, kita bisa lihat, ini lagi tampilan dari remote TV Samsung ini. Oke, sekarang kita akan spill dari tampilan menu TV Samsung-nya. Oke, dari tampilan Smart TV-nya, di sini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Tidak ada perubahan sama sekali. Tampilan menunya juga hampir sama. Di sini yang pertama, kita bisa lihat ada tombol settingannya. Di sini yang paling atas, kita coba cari dulu ya. Nah, ini tampilannya kurang lebih yang pertama itu ada pencarian. Ini harus dipasihkan, ambien. Ada daily plus, ada awal, ada perangkat tersambung, ada pengaturan, dan ada pilihan privasi. Di sini kita coba cek untuk tampilan menunya. Di menu di sini kita bisa lihat tampilan settingannya itu ada SmartThings. Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, ada Apple TV, ada YouTube, Bixby, dan Internet. Di sini juga ada film-film yang direkomendasikan dari Netflix, dari Prime Video, dari Apple TV, YouTube, dan masih banyak lagi. Untuk settingannya, di sini kita bisa kembali ke bagian sini. Kita bisa lihat tampilannya ke bagian pengaturan perangkat tersambung. Kita bisa lihat di sini banyak banget settingan-settingan yang bisa kalian gunakan. Dari SmartThings, TV, pengalaman, kamera, dan masih banyak lagi. USB pun juga bisa ya. Nah, lanjut kita ke pengaturan. Kita bisa lihat di sini, semua perangkat ada modus retail, Wi-Fi, dan masih banyak lagi ke settingan-settingan lainnya. Bluetooth pun juga udah ada, jadi kalau bisa koneksikan TV ini ke perangkat Bluetooth kalian. Oke, cukup simple ya. Untuk tampilan menunya, karena tidak ada perubahan sama sekali, hampir sama dengan seri-seri sebelumnya di seri C. Sekarang kita lanjut untuk tahap pengetesan kualitas gambar dari TV Samsung ini.